Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya happy mapping, happy mapper semua happy dan belajar happy pada video kali ini kita akan mencoba untuk mendownload data jadi disini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui webgis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan update terbaru peta indikatif penundaan pemberian izin baru atau PIP jadi teman-teman yang biasa atau bergelut di bidang lingkungan hidup AMDAL, UKS-OPL, kemudian perizinan terkait dengan RT RW, rencana tetap ruang, rencana pola ruang yang berkaitan dengan izin-izin pembangunan pasti sudah sangat familiar dengan peta indikatif penundaan pemberian izin jadi disini melalui webgis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu telah melakukan update terbaru untuk peta indikatif penghentian atau penundaan pemberian izin baru tahun 2020 pada periode 1 jadi ini yang paling terbaru itu 2020 periode 1 yang telah di update dan perlu kawan-kawan ketahui bahwa update terbaru untuk peta indikatif penundaan pemberian izin ini telah di update seluruh Indonesia jadi teman-teman bisa melihat dashboard dari webgis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini sudah 101 Indonesia dengan indeks peta skala yaitu 1 berbanding 250.000 disini pada peta penghentian atau peta penundaan pemberian izin indikatif kita bisa melihat disini ini sudah ada surat keputusan dan kita bisa download surat keputusannya kita klik kanan seperti ini kemudian dari sini kita bisa melihat bagaimana dari surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup tentang penetapan izin ini sudah ada aturannya dan ini aturan terbaru dan teman-teman disini bisa melihat aturan-aturan dalam peta indikatif penghentian pemberian izin baru pada areal penggunaan lain yang berada di dalam peta indikatif sebagaimana dimaksud jadi teman-teman disini bisa mempelajari atau bisa membaca semua aturan-aturan mengenai peta indikatif penghentian atau penundaan pemberian izin baru untuk hutan alam primer dan lahan gambut tahun 2020 kemudian periode 1 kemudian kita kembali ke dashboard dari WebGIS Kementerian Lingkungan Hidup disini teman-teman bisa melihat disini semua wilayah yang ada di Indonesia sudah di update menjadi peta terbaru atau peta indikatif terbaru di tahun 2020 disini sudah ada beberapa lembar bukan beberapa ya disini sangat banyak lembaran jadi teman-teman disini ada kodenya jadi untuk mendownload itu sebenarnya sangat simple sekali teman-teman tinggal mengklik wilayah atau mengklik kode atau nomor yang masuk di wilayah teman-teman yang ingin download saya coba download disini ya saya coba download untuk 2010 seperti ini saya klik seperti ini kemudian kita akan diarahkan ke lokasi atau peta indikatif yang ada di wilayah ini kota Makassar ya kita bisa melihat disini jadi perlu teman-teman ketahui bahwa ini dia adalah kopi asli jadi peta ini adalah peta kopi asli yang langsung dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan peta kopi asli ini sudah bisa menjadi dasar teman-teman dalam melakukan overlay terhadap kegiatan yang teman-teman rencanakan contohnya teman-teman terlibat dalam penyusunan amdal jadi teman-teman disini sudah bisa melihat apakah wilayah kajian teman-teman itu masuk di kawasan hutan yang berdasarkan lahan gambut atau hutan alam primer yang ternyata sudah masuk pada peta indikatif penghentian yang tidak memberikan izin jadi teman-teman disini sudah bisa melakukan overlay apakah wilayah teman-teman masuk di indikatif penghentian pemberian izin atau tidak jadi kita bisa melihat disini jadi kalau di kasus di Makasar itu kemarin kan ini ada pengambilan pasir jadi disini teman-teman nanti bisa melihat apakah pengambilan pasir itu sudah sesuai dengan aturan atau tidak ini untuk kasus yang di Makasar kemudian kita pun bisa melihat contohnya lagi kasus yang ada di Sulawesi Selatan khususnya di Masamba dimana kemarin Masamba mengalami banjir dan menurut beberapa hasil kajian itu terjadi akibat longsoran yang diakibatkan ada versi berdasarkan jenis tanahnya atau litologi tanahnya ada berdasarkan biologinya dan ada juga menganggap bahwa itu diakibatkan oleh terjadinya pembalakan liar akibat pembukaan pohon-pohon kelapa sawit atau perkebunan kelapa sawit kita bisa melihat disini ini kan lu utara kita lihat disini ini kan Masamba jadi kita kalau kita melihat yang kemarin yang banjirkan disini Sungai Rada ini Sungai Rada dan Sungai Masamba ini jadi kita memang melihat di di atas sini yang berasal dari Sungai Rada ini memang daerah masuk di daerah itu tadi daerah peta indikatif penundaan izin atau pemberintian izin jadi memang di sini adalah daerah hutan lindung dan memang tidak boleh dilakukan aktivitas-aktivitas yang betul-betul membahayakan atau betul-betul melakukan degradasi terhadap lahan seperti itu jadi eh saya rasa web disk ini yang dikeluarkan oleh kementerian lingkungan ini sangat-sangat bermanfaat khususnya untuk teman-teman yang sering sekali atau hampir tiap hari terlibat dalam pengurusan izin pembangunan pembangunan apapun itu kita akan selalu kontak atau kita akan selalu berurusan dengan peta indikatif penghentian memberi izin baru atau PI atau PIP ya biasa kita sebut yang seperti itu semoga video ini bermanfaat semoga teman-teman selalu mendapatkan hal-hal yang baru dari video-video kami oleh karena itu saya sangat berharap teman-teman untuk subscribe channel kami sehingga kami akan selalu bersemangat untuk menyajikan video-video yang informatif inovatif dan pastinya yang paling penting adalah gratis oke kawan-kawan sampai ketemu lagi di video berikutnya wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh